Selanjutnya saya bertanya kepada Terdakwa Ferdi Sambu. Saudara Ferdi Sambu, terhadap keterangan lima orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua, atau salah semua, atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah, dan ada beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama bantahan terhadap, mohon maaf, dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif. di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang, yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi, dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut, karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih. Semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya, ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE, itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan. Dan saat itu yang bersangkutan berada di Mako Brimob. Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Kusinapis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS, yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai, karena ini ditonton publik, nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah dasarkan BHP ini. Demikian yang mulia saya mohon akul. Bye.